Intro Maaf, saya refleksi Soalnya saya gak bisa reket-reket sama wanita Selain Dinda Kamu tenang aja Aku tau ke masa lalu kamu sama Dinda Jadi kamu gak perlu mikir Kamu akan buat saya terluka Nanti saya minta Dinda untuk datang kesini ya Buat ngurusin kamu Buat kasih kamu makan Suapin kamu Tunggu Saya butuh waktu Saya akan berusaha mengingat semuanya Maafin saya Buat ngurusin kamu Buat ngurusin kamu Buat ngurusin kamu hai 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 Halo Pak Halo Rie apa kabar baik-baik papa sehat-sehat tuh Mbaknya ada apa kesini tadinya itu sebenarnya mau kerumah cuman waktu telpon tahu Mama di kantor yaudah kesini aja itu apa banyak banget ini mah makanan buat Mama sama Papa sekalian di rumah juga banyak banget kamu bawahnya ini tumben ya kan udah lama banget Rie dengan masakin Mama sama Papa ya udahlah iseng iseng aja bikin resep baru dimasakin siapa tahu Mama sama Papa suka bikin fresh ya di tengah-tengah situasi dan berita skandal kayak gini kan Mama sama Papa sih capek dan pusing kan iya juga sih Rie Papa senang banget makasih ya lagipula kan Papa udah lama banget nih nggak makan masakan kau pasti enak deh bisa aja deh Papa di dalam juga ada vitamin ya makasih ya Rie repot-repot banget kamu tapi kamu bawain ini bukan karena ada maksud apa gitu Hai besti besti ya ampun akhirnya lo ini juga kangen banget gue juga kangen banget sorry ya sorry banget gue kemarin emang lagi banyak pikiran dan gue lagi nggak pengen ketemu siapapun ya gue ngerti tapi sekarang udah aman dong aman 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 gue tuh sempet denger katanya lo berantem sama Galvin gue denger dari Mbak Riri makanya gue sempet menyemperin lo kemarin Mbak Riri ngomong sama lo cerita apa deh sama lo lu apa-apaan sih ha lu kenapa pergi nggak bilang-bilang gue sih sak lu tuh bikin khawatir gue tau nggak udah sekarang kita balik ke kontrakan lagi gue udah pulang ke rumah cok terus semua orang udah tahu soal lu lu tuh kenapa sih sak lu susah banget sih dikasih tahu padahal gue mau bantuin lo tau nggak ya cok terima kasih banyak lu bantuin gue terima kasih banyak tapi sampai di titik ini gue bisa urus diri gue sendiri sak lu denger ya kalau sampai Dion tahu lu masih hidup terus dia nyerang lu gimana coba percuma cok Dion tuh udah ketemu sama gue di rumah sakit dia mau ngabisin dante tapi lu lihat aja di titik ini gue gak akan biarin Dion lolos gitu aja meskipun kalau gue harus masuk penjara karena gue bunuh si Dion terima kasih ya cok jujur sih gue paham banget ya kenapa Mbak Riri tuh ngebelain Galvin tapi gue kesel banget sih sama dia dia tuh soal-soal ngasih tahu gue padahal dia gak sadar kalau kedekatan dia sama Galvin itu juga salah dan itu bisa bikin lo cemburu iya tapi syukurnya sih Galvin udah bilang udah ngobrol baik-baik sama Mbak Riri untuk jaga jarak dari dia cuman ya susah sih kan ada abian jadi selalu ada alasan untuk ketemu gue sekarang sih coba buat percaya aja sama Galvin gue gak mau pikiran negatif gue gak mau bad energy buat diri gue sendiri gue percaya sih sama Galvin tapi kalau sama Mbak Riri di mana-mana tuh emang gampang ya nuduh orang salah tanpa sadar gitu kalau dirinya sendiri tuh banyak kekurangan yaudahlah usah dibahas masalah gue juga sama Galvin udah selesai masaka juga udah balik dan dia baik-baik aja so ya syukur deh kalau gitu gue udah lama juga sih gue belum ketemu masaka lagi mungkin ntar gue ajak Tommy kali ya kalau aku ngomong kedekatan aku antara Mas Galvin itu cuman karena abian kamu pasti mikir itu cuman alasan aku belaka kan tapi gimana kalau aku bilang sama kamu kedekatan aku sama Mas Galvin itu karena karena aku masih belum bisa ngupain Mas Galvin Ben Ben lu harus percaya Ben lu harus percaya Ben cuman Ben lu udah mutusin untuk gak mikir ini lagi Ben mama nih aneh deh gak ada maksud Riri tuh memang pure pengen masakin mama sama papa gak ada maksud lain emangnya kalau Riri ada mau mau apa lagi coba iya deh mama kamu ini aneh-aneh aja sih ma kenapa sih selalu negative thinking sama orang helah sepertinya juga kan btw hari ini Riri itu jadwalnya jemput abian dari sekolah mama ikutannya yuk mau gak ma kebetulan ma mama ikut aja nah sekarang kan abian lagi agak dingin sama mama ini kesempatan buat mama deketin abian lagi iya ikut ya oke oke deh ya udah Riri tunggu di depan ya ma ya oke iya ya hi Riri hai mas baru sampai ya iya iya oh Riri kesini bawa makanan aja buat mama sama papa oke ya udah mah dimakan makanannya dan jangan buru-buru ya hiya iya 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 makasih ya Riri iya pak Mama sama Riri mau kemana? Mama mau jemput abian sama Riri. Ben, kamu lihat, Tia, ada yang aneh gitu dari Riri. Tia, Tia. Mami, apa-apaan sih? Aneh gimana? Mulai deh. Tauan sih, Papa. Iya, Papa bener. Mama jangan mikir aneh-aneh gitu, ah. Yaudah, Galvin mau ke ruangan Galvin dulu ya. Pak, itu dokumen yang kemarin? Iya, tolong kamu kersihan dulu. Kayaknya udah bener semua nih. Pak, Saka udah kembali. Dan dia kembali dengan selamat. Iya, iya. Sekundakal gue tuh. Oke, Galvin tinggal ya. Iya, iya. Oke. Kenapa? Senang. Si Coki lama banget sih datengnya. Biasan banget. Ini orang lama. Itu dari mananya sih, Coki lama banget. lu ngapain disini? Si Dion pasti tau gue disini dari Coki. Oh, lah, baby. Gue udah rusan sama lo. Kemarin gak sempet karena gue lagi sibuk. Kamu ngapain sih? Hah? Gue pengen kasih lo perhitungan. Perhitungan apa maksud lo? Lo tuh bego atau pura-pura bego ya? Oh, jadi maksud lo soal konten streaming gue? Ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Kan gue juga gak menyebutkan kalau lo udah kerja sama sama Galvin. Tapi gimana ya? Kalau gue sebutin itu semua. Apalagi gue tau kalau lo yang udah ngeroyok dante makin ketauankan siapa Big Boss lo. No